Seekor ular sanca ditemukan warga tampan Kota Pekanbaru Riau di atas tiang listrik perumahan. Ular sepanjang 4 meter ini kemudian dievakuasi petugas damkar yang harus ekstra hati-hati agar tidak tersengat listrik. Petugas dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Pekanbaru berupaya mengevakuasi seekor ular sanca yang ditemukan melingkar di tiang listrik sebuah perumahan. Petugas cukup bersulit menjangkau ular sepanjang 4 meter ini karena posisinya berada di atas tiang listrik. Dengan berhati-hati petugas mengiring ular menggunakan tongkat kayu agar turun dari tiang listrik. Petugas pun berhasil mengiring ular menyusuri kabel listrik. Setelah ular turun ke sebuah pohon, petugas langsung menangkap dan mengevakuasinya ke kandang yang telah disiapkan. Selama proses evakuasi petugas mengaku harus ekstra hati-hati agar tidak terkena jaringan kabel dan tersengat listrik. Ular sanca ini diduga berasal dari semak belukar di sekitar lokasi perumahan dan keluar sarang karena tergenang air. Rencananya ular ini akan dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf melaporkan.